Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laptop Acer Aspire S14 Atau S1431 Laptopnya ini belum terinstall Drive VGA nya Ada beberapa cara Untuk menginstall driver VGA Dan kita sudah menginstall Windows 10 Dan driver wifi nya sudah muncul Wifi nya sudah ada Wifi nya kita konekkan dulu dengan Hotspot Masukkan password Oke selanjutnya Kalau sudah konek wifi Ciri-ciri driver VGA belum muncul Itu biasanya kalau kita klik kanan Belum ada Tampilan pengaturan Display option nya Atau grafik nya Kemudian ciri yang lain Pada saat kita klik start Kemudian power Nah disini ada shutdown Ada restart Belum ada muncul menu slip Jadi laptop ini kalau Misalnya sudah dinyalakan Lalu misalnya kita tinggalkan Sementara misalnya 30 menit Laptop nyala terus Jadi kalau ada VGA atau display nya terinstall Maka secara otomatis akan slip laptop nya Mati sendiri Nanti pada saat dinyalakan tinggal tekan spasi atau tombol power sekali Maka laptop sudah posisi sudah stay disini Tapi kalau tadi install display nya atau VGA nya akan menjadi problem nanti laptop nyala terus akan panas nantinya Jadi itulah yang akan mengurangi kinerja dari sebuah komputer atau laptop menurun karena terlalu panas Oke cara mudahnya adalah kita klik di bagian sini Lalu kita ketik device manager Deficie manager Manager Oke kita klik device manager Oke selanjutnya Oke di bagian sini kita perbesar Oke di bagian menu display adapter Kemudian klik di bagian Microsoft basic display adapter Klik dua kali Di bagian driver nya klik driver Kemudian update driver Lalu pilih search automatically for update drive software Ya ini kita langsung searching otomatis lewat internet online Jadi akan dicari secara otomatis dari online nya Dan kalau kita pilih yang di bawah Browse my computer for drive software Artinya sudah kita download driver nya Oke selanjutnya kita pilih aja search automatically Karena kita sudah koneksi internet Ini akan mencari secara otomatis Langsung driver Driver yang sesuai dengan tipe nya ini Jadi kita gak perlu ketik ketik lagi google Di google Ketik lagi driver VGA Kemudian merek nya dan seterusnya Ini sudah prosesnya Sudah downloading drive Karena sistem Note atau laptop Acer ini secara otomatis Menghubungkan dengan server nya Oke sudah sementara proses downloading Downloading driver Tunggu sampai selesai Tunggu sampai selesai Tunggu sampai selesai proses downloading tinggal proses install secara otomatis oke mohon bersabar dia salah untuk menunggu dulu oke selanjutnya proses installing driver ya begini cara gampangnya supaya gak perlu lagi repot-repot mohon download atau mencari sesuai dengan tipenya kadangkala kita sudah download tidak sesuai, tidak cocok kita lakukan dengan cara seperti ini agar memudahkan selamat menikmati selamat menikmati oke mohon bersabar sebetulnya proses dalam hal menginstall driver laptop butuh ketelitian dan kesabaran selamat menikmati selamat menikmati oke itu prosesnya sementara sudah terinstall driver VGA oke dikedip-kedip karena itulah untuk mengatur display layarnya supaya tampilannya makin jernih makin bagus dan mudah diatur settingan pencahayaannya slipnya dan lain-lain jadi driver VGA itu sangat banyak sekali manfaatnya guys oke kalau belum install driver VGA nya kan biasanya belum muncul menu slipnya tapi sekarang ini sudah muncul slipnya guys jadi penginstallannya sudah selesai nih teman-teman oke tinggal close makanya muncul menu slipnya guys oke selanjutnya kita cek dulu di luar coba kita klik kanan oke sudah muncul graphic option graphic propertize nah itu karena sudah selesai install driver nya guys ya begitu caranya untuk menambah driver-driver yang ada di sistem bawaan dari laptop sehingga kita bisa mengaktifkan dengan mendownload driver nya secara online jadi kalau masih ada tanda seru tinggal klik kanan saja klik kanan update driver tinggal di download jadi kalau memang belum ter install teman-teman sekalian oke gitu caranya teman-teman semoga bermanfaat like and subscribe kawan-kawan terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum 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 Terima kasih.